Oh ya di depan kita ini ada HP nyala terdengar suara tetapi tidak muncul display Iya dan ini suara alarm guys nyala terus ya ini milik subscriber ya jadi sebulan yang lalu beliau pernah ganti LCD ya ke tempat saya namun LCD nya beliau beli sendiri saya hanya pasangkan tapi sudah jalan sebulan kondisi seperti ini ya tidak muncul gambar namun terdengar suara apakah ini LCD nya atau ini jalur lampunya kita mesti bahas ya wah auto kasihan guys ya bisa saja mungkin ini jatuh ya dijatuhkan anaknya ataupun siapa intinya ini secara fisik tidak tidak ada retak dan tidak ada pecah Wow oke lah kita akan langsung bahas ya HP nya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisi teso gimana kabar sobat semua sudah pulang Jumatan ya oke kali ini itu saya dapat servisan yang dulu pernah saya servis HP ini ya jadi kurang lebih sebulan yang lalu itu subscriber tepatnya itu datang bawa HP ini ganti LCD ya setelah diganti bagus tapi setelah pemakaian sebulan timbul permasalahannya yaitu blank hitam dan kali ini kita akan cek sebetulnya permasalahan dimana ya padahal ini belum lama ya kurang lebih satu bulanan saat itu subscriber datang ke konter saya ya beliau sudah bawa LCD yang baru dan saya disuruh pasangkan sehingga saya pasangkan ya namun kok nggak nyampe sebulan HP ini jadi blank hitam guys saya tanyakan sama beliau chronology juga tidak tahu persis ya jatuh tidak atau masuk air juga tidak namun juga tidak bisa dipastikan karena kadang juga digunakan sama anaknya ya oke ini saya coba cas itu ada respon ya kalau tadi awalnya itu terdengar suara ya tapi no display nah ini saya coba nyalakan jadi posisinya itu seperti aktif ya HPnya tapi tidak muncul gambar kasus ini biasanya disebabkan karena bisa lampu mati jalur no backlight atau lampu juga di mesin mati ataupun bisa juga LCD nah ini kita mesti pastikan dulu ini rusaknya itu di mesin atau di LCD nya oke fix ya no display tidak muncul gambar kalau saya perhatiin di area fleksibel itu aman tidak ada robek ya karena ini juga belum lama guys ya kalau belum ada sebulan ya sebetulnya kalau nggak kenapa-napa ya nggak mungkin no display ya ini kemungkinan kemungkinannya anaknya yang pakai lalu jatuh bisa jadi ya sama sekali tidak ada respon guys tapi saat saya nyalakan itu getar terasa ya oke untuk memastikan saya sudah siapkan LCD ya nah ini LCD Oppo A5s ini juga support untuk Realme 3 ya jadi Realme 3 itu bisa menggunakan LCD Oppo A5s ya saya coba dulu dan kita mesti pastikan ya jika saya pasang LCD baru dia tetap blank hitam kemungkinan jalur lampu yang bermasalah ya oke ini saya pasangkan dulu LCD nya lalu saya nyalakan wow ternyata muncul Realme ya berarti fix LCD yang rusak wah padahal belum ada sebulan loh guys LCD ini jadi saya sendiri yang masang ya waktu itu beliau bawa LCD yang sudah beli sendiri ya ketempat saya suruh pasangin dan ini wow jadi ya faktor kemungkinan itu bisa saja terjadi ya mungkin jatuh bisa jadi kalau jalur lampu itu biasanya rusak itu disebabkan karena ya jatuh juga bisa tapi lebih besar itu disebabkan karena masuk air ya saya cek fleksibel itu aman guys ya saya akan buka saja ya saya akan cabut saja LCD nya untuk nyabut LCD ataupun untuk nyopot saya sudah sering ya berikan tutorialnya bisa menggunakan hair dryer ataupun blower lalu bantu dengan plastik Mika seperti ini lalu tembak blower dibantu seset mengelilingi ke LCD nya ya dan informasi ya untuk LCD Realme, Oppo ini sekarang lagi naik-naiknya guys jadi rata-rata itu Rp3,5 Rp350 harga pembelian LCD saja belum ongkos pasangnya ya sekilas saya nampak seperti ada pecahan ya seperti ada retak halus nah ini kalau saya lihat di kaca LCD nya itu kemungkinan ini jatuh ya kemungkinan ya kalau pemilik atau beliau ini menceritakan ya tidak tahu pasti yang jelas dia itu aman ya namun kan kadang itu digunakan sama anaknya sekarang ini untuk kasus LCD itu lumayan guys harganya sekarang mikir-mikir ya mau ganti LCD itu ya ini memang dampak dari pandemi ini ya sangat terasa ya khususnya untuk di harga spare part oke ini sudah terbuka dan kelihatannya secara fisik sih ini mulus tapi nah ini ada garis-garis guys ada kayak retakan ya ya kita akan fokus di LCD nya jadi LCD ini saya temukan tuh kayak seperti ada retak sehelai ya tapi secara kasat mata gak kelihatan bisa diperhatiin ya kemungkinan ini tuh pecah ya walaupun secara fisik tidak kelihatan pecahnya nah ini ada pecah di dalam sengaja saya bikinkan ini supaya pemilik atau user tuh mengetahui ya bahwa ini nah ini kondisinya tuh pecah di dalam berarti memang fix ya bukan karena kualitas LCD nya yang tiba-tiba baru pemakaian sebulan lalu lalu rusak ya tapi karena human error ya karena penggunaan kemungkinan ya anak beliau yang main lalu pecah ya langsung diganti saja ya jadi wah sekarang ini kayak anak-anak juga perlu kita awasi ya apalagi anak kita ini kan misalnya masih kecil ya usahakan jangan digunakan jangan menggunakan jajah dulu ya karena kan apa ya di samping pengaruh yang gak bagus juga kadang kalau jatuh begini kan ya otomatis kita mesti keluar biaya lagi ya kadang kan anak-anak sekarang yang baru usia-usia tiga empat tahunan itu sudah pegang bahkan yang lima tahun itu sudah main game oke guys ini ya Alhamdulillah ini ya berkah hari Jumat namun berkah buat kita semua ya bukan di saya aja karena hari Jumat ini memang penuh keberkahan dan ya ini kesabaran buat pemilik HP ini ya karena memang bukan faktor dari LCD-nya yang gak bagus ya tiba-tiba kok no display jelas ada penyebabnya oke ini sudah saya rapikan dan sengaja saya percepat ya untuk prosesnya karena juga sering saya berikan tutorialnya realme atau bacaannya realme ya realme 3 gak ada 3 nya ya ya terkunci sandi oke sudah selesai guys dan touchscreen juga aman dan waktunya seperti biasa ya kalau udah rapi begini ya ritual pengletean are you ready ya Allah emm hehehe oke guys mantap jiwa mempesona ya Alhamdulillah ya saya hanya sebatas membantu ya jadi pemilik atau yang punya HP ini mudah-mudahan bisa diberi kesabaran ya baru sebulan ganti LCD kok sudah ganti lagi ya ini semua siap untuk diberikan sama pemilik ya tinggal dibersihkan sisa-sisa lem yang ada di samping LCD ya kalau untuk HP-HP realme vivo Oppo itu kebanyakan presisi ya beda dengan di HP-HP Samsung kalau Samsung itu ya kalau yang KW OLED itu beda lagi oke itu saja semoga bisa dijadikan manfaatnya dan terima kasih atas supportnya selama ini tetap semangat bye-bye sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahcum atom benda hujan ini selamat menikmati terima kasih